musik saya tidak pernah melakukan itu saya tidak pernah melakukan itu saya tidak pernah melakukan itu saya merupakan otak saya berkata untuk keburuan saya rela mati saya rela mati kenapa ganti robbing pangginya kalau panggilan saya itu nama perubahan, nama gaul saya saya tidak pernah melakukan itu ini dipitnah saya rela mati tidak momen itu bakal dikenang nyaring bantahan Peggy Setiawan juga masih terngiang sampai hari ini hari itu minggu 26 Mei 2024 Peggy yang diapit petugas menampik keras penetapan dirinya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang terjadi sewindu silang Peggy merasa dirinya di fitnah tidak 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 bagaimana dengan pelaku yang lain mereka hanya kenal teman teman tidak tidak saya rela mati jika jika Peggy merasa di fitnah sebaliknya penyidik juga berkenyakinan bahwa pihaknya telah mengantongi cukup bukti kalau menetapkan Peggy sebagai tersangka dan menyebutnya otak pelaku Peggy pun dijerat pasal berlapis ancaman hukumannya pidana mati seumur hidup dan kurungan penjara paling lama 20 tahun ya bahwa kita yakinkan PS adalah ini kita sudah menyita sejumlah dokumen terkait dengan identitas kemudian juga motor yang digunakan kita sudah dapat SDNK nya walaupun motornya belum dapat tetapi SDNK kendaraan yang digunakan pada saat kejadian kita sudah menyamankan nah kita meyakinkan ini dengan sejumlah dokumen baik kartu keluarga kemudian hijasa dan sebagainya kita yakinkan bahwa ini adalah PS atau pengisdiawan jadi pengisdiawan PS merupakan otak pelaku jadi ketika mereka kumpul-kumpul sesama geng motor karena mereka di belakmon reker mereka manakala ada kelompok ekstasi yang lewat di jalan itu mereka sering lempari dengan batu itu yang terjadi mengiringi langkah penyidik menetapkan Peggy sebagai tersangka muncul polemik baru jumlah daftar pencarian orang atau buron berkurang dari tiga menjadi hanya satu buron yaitu Peggy Setiawan polisi berdalih dihapusnya dua DPO atas nama Andi dan Dani karena alat bukti terhadap keduanya dinilai tidak mencukupi kami sangat kooperatif dan transparan terkait penyidikan ini DPO hanya satu PS terkait dengan apapun yang disampaikan itu terserah silahkan tetapi kami tetap berperkangan atau berpatokan kepada fakta penyidikan Sebelum rilis tanggal 26 Mei 2024 itu Peggy lebih dulu dicokok jajaran Polda Jawa Barat di Bandung pada selasa malam 21 Mei 2024 terhadap dirinya Peggy dikatakan sebagai buron selama 8 tahun keesokan keesokan hari usai penangkapan itu petugas kepolisian disebut menggeledah rumah Peggy penggeledahan itu dimaksudkan untuk mencari bukti lain dalam kasus pembunuhan Vina diketahui Peggy tercatat sebagai warga desa kepongpongan dengan identitas ayah dan ibu atas nama Rudy Irawan dan Kartini meski begitu Peggy tidak cukup dikenal di desanya lantaran lebih sering berada di kota ini pula yang turut menguatkan keyakinan Kartini yang setari awal meragukan sangkaan terhadap Peggy sebagai pelaku pembunuhan pernah melakukan kejahatan seperti itu apa dasarnya apa dasarnya waktu 2016 waktu kejadian anak saya itu lagi ada di Bandung lagi kerja sudah berangkat sebelum kejadian sudah berangkat selama 3 bulan sanggahan keras Peggy ditambah kerisauan Kartini atas penangkapan dan penetapan Peggy sebagai tersangka ditangkap tim kuasa hukum Peggy untuk berikutnya menempuh jalur pra-peradilan apalagi permohonan penangguhan penahanan terhadap Peggy yang dinilai tidak bersalah oleh tim kuasa hukum juga tak bersambut kalau memang curiga bahwa itu adalah Peggy yang dilakukan pemanggilan atau misalnya pemeriksaan ulang jangan langsung penetapan tersangka gitu kan kita juga kaget makanya seperti itu kami tim hukum dari Peggy Setiawan dan kemarin juga kita baru menyampaikan kuasa sementara karena memang banyak juga advokat-advokat yang mau membantu menyelesaikan kasus Peggy karena mereka pun yakin Peggy tidak bersalah mungkin kalau memang proses ini berlanjut kita akan melakukan upaya hukum pra-peradilan karena penangguhan penahanan kemarin kan tidak dikabulkan mungkin upaya hukum yang lain ya mungkin pra-peradilan yang akan kita lakukan menghadapi kemungkinan pra-peradilan yang hendak ditempuh pihak Peggy saat itu pihak Polda Jawa Barat tidak mempersoalkannya sebab penetapan Peggy sebagai tersangka oleh penyidik Polda Jawa Barat juga dianggap memiliki dasar hukum yang kuat terkait pra-peradilan kami belum menerima beritahuan surat terkait pra-peradilan namun mana kala akan ada pra-peradilan itu adalah hak daripada tersangka dipersilahkan saja untuk melakukan pra-peradilan nanti kami akan hadapi pra-peradilan itu dalam masa sekarang hingga nanti pada masa pemeriksaan pra-peradilan demikian juga pada saat pada masa pemeriksaan di peradilan nanti itu tentu kita bicara mengenai apa namanya kuat-kuatan bukti itu dari segi kepolisian dan juga dari segi si aplikasi Peggy ini selanjutnya tinggal sekuat apa bukti-bukti yang disodorkan kuasa hukum Peggy untuk membebaskannya dari status tersangka beradu dengan berbagai dalih penyidik yang membidik Peggy terima kasih 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 Peggy Setiawan konsisten menampil keras sangkaan yang disematkan kepadanya sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki Cirebon 2016 Lampau tim kuasa hukum yang menyokong Peggy lalu berusaha mengumpulkan bukti-bukti meyakinkan bahwa Peggy tengah berada di Bandung saat pembunuhan Vina dan Eki itu terjadi status Peggy saat kasus Vina itu terjadi adalah kuli bangunan Peggy tidak bekerja sendirian bersamanya ada sejumlah nama dari lingkup keluarga mereka adalah Rudy Irawan yang tak lain adalah ayah Peggy Suparman atau Parman yang merupakan paman Peggy adik Peggy atas nama Robby dan sepupu Peggy yang akrab dipanggil Ibnu selain itu ada juga teman Peggy yang bernama Suharsono alias Bondol sebagai mandor Rudy Irawan mengaku memiliki catatan penerimaan gaji yang mesti ditandatangani penerimanya termasuk Peggy keberadaan Peggy di Bandung juga disaksikan kenek kuli yang lain Rudy mengaku membagikan gaji anak buahnya pada Sabtu 27 Agustus 2016 jam 6 sore Pada kesempatan berbeda Suharsono alias Bondol juga ikut memberikan kesaksian bahwa Peggy sedang berada di Bandung saat Vina dan Eki meregang nyawa Bondol bilang hari itu Peggy ikut mengantar dirinya pulang ke Cirebon pas kajian tanggal 27 Agustus 2016 saya pulang gak pecah saya ngomong sama Peggy Carmen Ibnu sama Robi sampai udah anter datang saya naik yang anter Robi Ibnu sama si Peggy tanggal berapa kan? tanggal 27 Agustus jam? tahun 2016 jam 8 saya naik di Bandung ya? iya Bondol kemudian mendapat surat panggilan dari penyidik Polda Jawa Barat dua teman kerja Peggy yang lain yaitu Ibnu dan Suparman juga mendapat surat serupa penyidik membutuhkan keterangan ketiganya sebagai saksi surat pemanggilan itu dilayangkan pada hari Rabu 29 Mei 2024 dua hari berselang Jumat 31 Mei 2024 ketiganya datang memenuhi panggilan itu tadi sudah dituangkan ke BAP bahwa tanggal 27 Agustus 2016 Peggy Setiawan berada di Bandung ya itu sudah dituangkan semua saksi-saksinya Peggy Setiawan minta Pak Suharsono Bondol itu untuk bekerja 2016 karena Peggy Setiawan sebelum kejadian ada di Bandung kan? intinya kami mendukung semakin diungkap semakin kelihatan karena kami ini menyampaikan yang sebenarnya saat pemirsaan itu mengemuka dua nama saksi tambahan yaitu Iwan dan Yadi yang juga merupakan teman kerja Peggy namun Iwan tidak diketahui alamat terangnya sementara Robi yang merupakan adik Peggy berjanji memberikan keterangan utuh sejauh apa yang diketahuinya dengan begitu sudah lima orang rekan Peggy yang mendapat panggilan penyidik di Tkirimum Polda Jawa Barat seluruhnya merupakan kuli bangunan yang saat Agustus 2016 masih bersama Peggy khususnya kalau pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 itu nah kalau Pak Yadi ini kan panggilannya itu sedianya untuk 31 Mei sebenarnya waktu itu berbarengan dengan Gondol Ibnu dan Suparman cuma Pak Yadi tidak ngabari ya tidak kasih tau kami Pak ya simpan saja ini kan saat sejumlah teman kerja Peggy diperiksa untuk membuktikan alibi Peggy seorang saksi kunci bernama Liga Akbar muncul Liga Akbar yang juga merupakan teman karib Eki mengaku ia tidak mengenal Peggy Setiawan Liga Akbar diketahui juga mencabut beberapa pernyataan yang tertulis dalam putusan pengadilan negeri Kirbon tahun 2017 lalu Liga Akbar kemudian juga disebut tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh alhasil kesaksian Liga Akbar kali ini bertolak belakang dengan keterangannya 8 tahun silam mengenai Liga Akbar yang telah mencabut keterangannya dalam BAP dimana keterangan pada 2016 Liga Akbar seolah-olah mengetahui rangkaian peristiwa pembunuhan Vina Eki dimana ia mengetahui pada saat terjadi pelemparan batu di jalan SMP 11 perjuangan padahal keterangan itu menurut Liga Akbar itu diarahkan oleh Ibtu Urdiana nah kemudian sekarang memberikan kesaksiannya dengan bebas dan mencabut keterangan terdahulu sehingga Liga Akbar tidak mengetahui rangkaian peristiwa pidana tersebut belum cukup sampai disitu Sabtu 15 Juni 2024 Polres Cirebon Kota juga merasa perlu memeriksa dua saksi terkait Peggy dua saksi itu yakni Nurul Iman dan Dede Kurniawan keduanya disebut pernah berkomunikasi dengan Peggy melalui media sosial Facebook sebelum peristiwa 27 Agustus 2016 itu dari chat dia bersama Peggy Setiawan bisa ditunjukkan chatnya itu ternyata pada saat kejadian dari 27 Juli 2016 Peggy Setiawan berada di Bandung lalu dia menanyakan kapan pulangnya nanti minggu depan ya Rabu kan nah dia menanyakan lagi kapan pulangnya nggak pulang-pulang sampai dijawab 1 September saya tidak jadi pulang sederet keterangan tersebut seakan kontras dengan tudingan yang menyebut bahwa saat malam kejadian itu Peggy dan beberapa teman yang lain sudah berada di warung Ibu Nini pada pukul setengah 8 malam waktu setempat di lokasi itu Peggy Setiawan disebut-sebut sering berkumpul dengan anak remaja sementara penyidik Direkturat Kriminal Umum Polda Jawa Barat yang ingin mendapatkan keyakinan lebih kuat kemudian merasa perlu melakukan tes psikologis forensik terhadap Peggy dan orang tuanya Peggy disebut sudah menjalani tes ini sebanyak 2 kali Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tiba pada hari H, tunggu punya tunggu, penyidik Polda Jawa Barat ternyata tidak dapat hadir karena telah memiliki agenda yang telah dijadwalkan sebelumnya. Jadi, Polda Jawa Barat telah menerima jadwal sidang prapradilan yaitu pada tanggal 24 Juni 2024. Namun, dikarenakan bahwa Polda Jawa Barat telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya. Sehingga pada sidang prapradilan perdana, Polda Jawa Barat tidak menghadiri kegiatan tersebut. Mundur sepekan, kuasa hukum Pegi, Sukianti Iryani terlihat lebih rileks dan siap. Persiapan sih mungkin berkas-berkas sih sama dengan yang kemarin kita siapkan di persidangan awal, tapi karena penguang tidak hadir mungkin kita siapkan kembali. Apa yang nanti kita akan sampaikan mungkin diantaranya yaitu Errol In Persona yang kita akan menekankan bahwa Pegi Setiawan itu berbeda dengan Pegi alias Perong. Karena dari ciri-ciri DPO pun berbeda, alamat pun berbeda. Kemudian ditetapkan sebagai DPO itu Pegi alias Perong 2017. Sedangkan Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 22 Mei 2024. Itu berarti kan dua orang yang berbeda. Beriringan dengan upaya kuasa hukum Pegi yang menempuh jalur pra-peradilan, Polda Jawa Barat menyerahkan berkas perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Kamis 20 Juni 2024. Pada kesempatan berbeda, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan pentingnya pengusutan perkara dengan Scientific Crime Investigation. Kasus Vina adalah contoh yang tidak menggunakan pendekatan itu, sehingga menimbulkan beragam persepsi. Amanat Kapolri itu termaktub dalam pidato yang dibacakan Wakapolri, Komjen Polisi Agus Andrianto, dalam sambutan acara penutupan pendidikan dan wisuda sarjana ilmu kepolisian di Jakarta. Lakukan penegakan hukum secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan Scientific Crime Investigation untuk mengungkap suatu perkara pidana. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya. Sementara, kurang dari dua pekan setelah penyidik Polda Jawa Barat menyerahkan berkas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kejaksaan tinggi Jawa Barat kemudian mengembalikan berkas tersebut karena dianggap belum lengkap secara formil maupun materiel, tanpa merinci lebih lanjut. Berkes perkara atas nama tersangkap S, terdapat kekurangan formil dan materiel. Nah itu kami tidak bisa sampaikan bahwa itu sudah masuk dalam materi petunjuk kami kepada teman-teman penyidik. Kapolri katakan pada amanat dius natalis putih Ika baru-baru kemarin, dia katakan penyidikan tindak kasus Thirbon itu sama sekali tidak memakai scientific crime investigation. Itu satu, padahal ini ancaman hukumannya mati ya, dan dijatuhkan hukuman sumeridum. Makanya tugas Polri apa? Kedua, satu, mencari tiga DPO itu. Tiga DPO itu harus dicari karena itu sudah putusan daripada pengadilan yang ikra. Kedua, mulai menyidik dari titik nol, dibongkar lagi. Senin 1 Juli 2024, ikhtiar pihak Pegi Setiawan mencari keadilan dimulai. Tidak ada lagi drama penundaan setelah semua pihak hadir. Puasa hukum Pegi mengapresiasi tim hukum Pol da Jawa Barat yang telah hadir di persidangan hari itu. Pegi Setiawan masih setia menyandarkan asa di pundak tim kuasa hukumnya untuk menghadapi bawak baru pra-peradilan. Pegi yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 lalu, dijerat pasal berlapis. Ancaman pidananya yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, atau kurungan paling tinggi 20 tahun. Sepekan setelah drama penundaan, Senin 1 Juli 2024, sidang pra-peradilan berlanjut. Tim kuasa hukum Pegi berkesempatan membacakan gugatan perihal penetapan tersangka Pegi Setiawan oleh penyidik Pol da Jawa Barat terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 lampau. Beberapa poin permohonan gugatan tim Pegi kepada Pol da Jawa Barat diantaranya, bahwa proses penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka berdasarkan surat keterangan di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Selain itu, kuasa hukum Pegi juga menilai penetapan Pegi sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Kuasa hukum Pegi juga memandang Pegi selayaknya dilepaskan dari tahanan. Menyatakan tindakan termohon, menetapkan pembunuhan sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. Sebagaimana dimaksud dalam Fasal 80 Ayat 1 3 Junto Fasal 81 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan atau Fasal 340 dan atau Fasal 338 Junto Fasal 55 Ayat 1 Kesatu, kitab undang-undang hukum pidana oleh Polri di daerah Jawa Barat di Direkturat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Selesai menyimak secara seksama, keesokan harinya, giliran Polri Jawa Barat menyampaikan tanggapannya. Tim Polri Jawa Barat menolak semua gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Pegi. Polri Jabar bersikuku, seluruh proses penetapan tersangka terhadap Pegi telah sesuai prosedur penyelidikan. Termohon-memohon iranya yang mulia hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pra-peradilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut. Dalam perkara 1, menolak permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum. 3, menghukum pengohon pra-peradilan untuk membayar biaya yang timul dalam perkara ini. Aduh argumen berlanjut, kuasa hukum Pegi meyakini penetapan Pegi sebagai tersangka oleh penyidik dinilai lemah. Sebaliknya, penyidik juga percaya pihaknya telah patuh prosedur kala menetapkan status tersangka terhadap Pegi. Kedua pihak pun merasa perlu menghadirkan ahli untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kompetensinya. Kuasa hukum Pegi mengundang ahli pidana, Suhandi Cahya. Ya, jadi sah atau tidaknya suatu penangkapan, sebelum penangkapan itu penyidik kan pasti sudah manggil. Ada satu surat panggilan kepada. Oke, satu terus? Yang kedua kalau itu misalnya tidak datang dipanggil yang kedua kali. Kalau setelah dipanggil kedua kali ternyata tidak datang, itu kan penyidik bisa punya surat untuk perintah membawa. Kalau ketiga-tiga step tadi tidak dilakukan oleh penyidik, penyidik langsung main tangkap saja. Itulah akibatnya jadi sampai di sini. Mohon, mohon izin. Keesokan hari, pihak Polda Jawa Barat gantian mengundang ahli hukum pidana, Agus Surono, yang sekiranya dapat mendukung argumen penyidik. Penyidik meyakini penetapan seorang tersangka hanya perlu mendasarkan pada dua alat bukti, bukan soal telah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu atau belum. Seorang ditetapkan jadi tersangka, apakah sebelumnya harus diteriksa terlebih dahulu atau bisa belakangan? Tidak harus, Yang Mulia. Tidak harus. Walaupun di dalam keputusan MK itu, di dalam pertimbangannya ada, tapi itu tidak mengharuskan. Jadi dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu adalah hanya mendasarkan pada dua alat bukti yang tadi saya sebutkan. Demikian, Yang Mulia. Selain menyoal keapsan penetapan Pegi sebagai tersangka, sidang perah-peradilan juga menghadirkan saksi untuk menguji alibi Pegi. Suhar Sono alias Bondol, yang tak lain adalah teman kerja Pegi sebagai kuli bangunan, memberikan kesaksian. Pegi sempat ikut mengantar dirinya kembali ke Cirebon saat masih bersama-sama sebagai kuli bangunan di Bandung, Jawa Barat. Hari yang dinanti itu pun tiba, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal, Eman Sulaiman, membacakan putusan sidang. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya, pemohonan perah-peradilan dari pemohon dikabulkan. Baik, dengan telah dibacakannya putusan tersebut, maka perkara perah-peradilan atas nama Sudara Pegi Setiawan selesai dan sidang menyatakan ditutup. Penilaian hakim perihal ada prosedur tidak benar yang dilakukan penyidik dalam penetapan Pegi sebagai DPO maupun tersangka masih menyisakan celah. Pegi Setiawan disebut-sebut masih dapat kembali ditetapkan sebagai tersangka jika proses penyelidikan diulang dari awal. Ditambah, polisi juga harus memiliki bukti yang lebih kuat. Akankah itu terjadi? Pemohonan perah-peradilan dari pemohon dikabulkan. Pemohonan perah-peradilan dari pemohon dikabulkan. Pemohonan perah-peradilan dari pemohon dikabulkan. Baik ya, baik dengan telah dibacakannya putusan tersebut, maka perkara perah-peradilan atas nama Sudara Pegi Setiawan selesai dan sidang menyatakan ditutup. Tangis Haru keluarga Pegi seketika pecah, menyebut putusan sidang perah-peradilan Pegi Setiawan. Putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman menyebut, pihaknya mengabulkan bukatan Pegi lantaran menilai penetapan Pegi sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat bermasalah dan tidak sah secara hukum. Selain itu, Eman juga mengungkapkan Polda Jawa Barat tidak dapat menunjukkan dua alat bukti yang dibutuhkan untuk menjerat Pegi. Begitu pun, Eman menyebut, polisi tidak pernah memeriksa Pegi sebelumnya, entah sebagai saksi ataupun calon tersangka selama delapan tahun terakhir. Sedangkan, amanat putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 tahun 2014 disebut mengharuskan adanya pemeriksaan terlebih dahulu. Masih ada lagi, penetapan daftar pencarian orang atau DPO terhadap Pegi juga dinilai tidak sah menurut hukum. Sebab penyidik tidak menjelaskan bukti yang rinci. Perihal dua alat bukti yang digunakan untuk menjerat Pegi. Terlebih, beberapa bukti itu dipandang tidak berkaitan dengan pembunuhan Vina dan Eki. Terhadap putusan itu, Polda Jabar buka suara akan mematuhinya. Polda Jabar kami akan mematuhi putusan sidang prapredilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal Prapredilan untuk tersangka PS. Yang kemudian yang kedua, tentunya kami dari Polda Jabar, penyidik, akan menjalankan segala putusan Hakim pada sidang prapredilan tersangka PS. Selaras dengan Polda Jawa Barat, Mabes Polri juga tundukkan putusan prapredilan Pegi Setiawan. Namun, Mabes Polri menaruh perhatian khusus soal prosedur formal yang dalam kasus Pegi, penyidik tidak melakukan itu. Apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib hukumnya kami penegak hukum tunduk dengan putusan yang sudah ada. Walaupun saya sampaikan bahwa putusan apakah ini salah tangkap atau tidak, ini kita masih melihat, melihat sejauh mana proses yang ada. Karena kalau kita lihat dalam proses materi prapredilan tentu saja ada formilnya, mungkin yang penyidik tidak melaksanakan formilnya. Walaupun kita belum tetap, kita pada prinsip adalah prapreduga tak bersalah. Prapredilan Pegi diketahui menyoal prosedur formal yang tidak dilakukan penyidik, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup, yakni dua alat bukti, tapi juga harus didahului pemeriksaan calon tersangka. Andai kemudian polisi melakukan penyelidikan ulang dari awal dengan menjalankan prosedur formal sesuai aturan, apakah itu berarti Pegi Setiawan memungkinkan dijadikan tersangka kembali? Ya, penetapan terhadap Pegi, ya, sudah selesai. Ya, sepanjang alat bukti yang digunakan untuk menempatkan Pegi Setiawan sebagai tersangka itu alat bukti yang kemarin sudah dinilai dalam prapredilan. Nah, karena itu sangat kuat dan mengikat, gitu. Karena itu Pegi tidak lagi bisa ditetapkan sebagai tersangka sepanjang alat buktinya masih itu. Tetapi kalau ada alat bukti baru, maka bisa ditetapkan sebagai tersangka kembali. Sekiranya, ya, sekiranya cukup alat bukti dan kemudian dilakukan pemeriksaan ulang, ya, terus kemudian ada SPDP, ada SPRINDIC, ada pemeriksaan, pulang saksi-saksi, terus maka kembali juga, maka berarti kesalahan prosedur telah diperbaiki. Dengan catatan bahwa kalau cukup alat bukti, itu adalah dapat dinyatakan sebagai tersangka lagi. Tetapi, bahwa kemungkinan itu bisa saja tidak terjadi, mengingat mungkin tidak mudah, ya, menemukan alat bukti yang berkualitas. Polda Jawa Barat tentu mahkum, butuh usaha ekstra jika ingin kembali menjerat Pegi sebagai tersangka. Sementara, Pegi yang kini tengah menikmati udara bebas, disebut-sebut justru berpeluang menuntut ganti rugi material maupun imaterial kepada Polda Jawa Barat. Ganti rugi material terkait pendapatan yang semestinya ia peroleh selama dirinya ditahan selama lebih dari sebulan. Sedangkan kerugian imaterial menyangkut pemulihan nama baik Pegi. Kuasa hukum Pegi juga menilai hasil tes psikologis yang dilakukan terhadap Pegi beberapa waktu lalu, condong menyudutkan Pegi sebagai sosok yang cenderung berbohong dan seolah terbukti melakukan tindak pidana. Bahwa rencana untuk melakukan tuntutan ganti kerugian memang sudah dirumuskan oleh tim sejak Pegi Setiawan dinyatakan bebas oleh putusan Hakim Tunggal Bapak Iman Suleiman. Tetapi tentu saja penuntutan ganti kerugian ini juga tidak terlepas daripada persetujuan klien kami. Kesah-kesah soal tuntutan ganti rugi dan pemulihan nama baik yang berhempus dari pihak Pegi Setiawan mendapat tanggapan dari pihak Polri. Tuntutan itu bisa saja diperoleh jika nantinya Polda Jawa Barat terbukti bersalah dalam peninjuan kembali atau PK yang diajukan terbidana. Saya kira polisi sekarang, kalau penyetik ya, penyetik pasti nanti akan menunggu ya. Karena begini, itu yang namanya ganti kerugian di dalam perap-peradilan itu adalah boleh diajukan oleh kuasa hukum kepada seseorang yang ditangkap atau pendidikan dengan pendidikan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Nah, sampai sekarang posisinya kan PK ini, apakah polisi itu kemudian akan menghentikan dan selama-lamanya tidak akan menyetik Pegi atau dia polisi penyetik sekarang masih akan menunggu bagaimana putusan PK yang diajukan oleh para terbidana yang lain itu ya. Seandainya kemudian ternyata PK-nya itu ditolak. Kan berarti kan putusan yang dulu itu dinyatakan benar. Sehingga kemarin itu pernyataan bahwa Pegi itu menjadi depil itu berarti masih benar. Kemarin itu kan dibatalkan hanya karena penangkapan yang tidak sah. Maka apabila nanti PK itu ditolak, maka estimate saya penyetik akan melanjutkan kasus penyetikannya kepada Pegi ini. Diketahui saat ini, eks terbidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal, tengah mengajukan PK ke pengadilan negeri Cirebon. Merespon hal itu, PN Cirebon telah menyiapkan tiga orang hakim untuk memimpin sidang PK yang dijadwalkan pada Rabu 24 Juli 2024 mendatang. Sulit dipungkiri, kemenangan Pegi Setiawan di Pra Peradilan seakan mengilhami Saka Tatal menempuh peninjuan kembali untuk mencari keadilan. Akankah pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon memunculkan babak baru di kemudian hari.